Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sedulur dimanapun anda berada berjumpa lagi di channel cerita kita lor kali ini kita akan membudidayakan bunga rosella melalui biji dan bisa kita lihat bijinya sangat banyak sekali lor di dalam bunga rosella dan ini adalah sekat-sekat dalam penyimpanan bijinya lor sebelum kita menanamnya atau membudidayakan biji rosella kita akan jemur dan untuk membudidayakannya kita taruh biji dan kita kasih air untuk direndam perbedaannya antara biji yang subur atau bagus biasanya bijinya tenggelam dan yang mengapung itu adalah biji-biji yang kurang bagus biasanya lor untuk beberapa jam kita merendamnya kurang lebih 3 sampai 4 jam dan kita akan tiriskan supaya agak kering adanya kita merendam biji atau bibit dari biji rosella tersebut supaya mempermudah atau mempercepat pengecambahan atau supaya lebih cepat tumbuh yang sudah direndam penampakannya seperti ini jadi agak kemerahan oke setelah kita tiriskan kita buat lahan tanam atau buat lubang untuk nanti kita taruh biji tersebut dan kita cari tanah yang lembab dan tanah ini juga sudah saya kasih pupuk yaitu kotoran kambing dan kotoran ayam yang sudah dingin kita tinggal menunggu proses pemanenan bila bunga rosella tersebut sudah terlihat merah merona atau kaku biasanya itu bertanda bunganya sudah tua dan bijinya sudah menghitam lor oke sekian saja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih